Polda Metro Jaya pastikan tidak akan ada razia stasioner dalam Giat Operasi Kewilayahan Keselamatan Jaya 2024 dan masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat bergendar. Polda Metro Jaya menggelar Operasi Kewilayahan Keselamatan Jaya 2024 yang akan berlasung selama 14 hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelenggaran lalu lintas. Polda Metro Jaya Brigjen Paul Suyudi Aryo Setio mengatakan, Operasi Keselamatan Jaya 2024 ini akan mengoptimalkan tilang secara elektronik dan mobile dengan sebelah sasaran, di antaranya pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan beberapa pelenggaran lainnya. Menanggapi hal ini, masyarakat khususnya pengguna jalan raya mengaku dengan adanya operasi ini dapat meningkatkan kesadaran bagi pengendara terhadap aturan lalu lintas dan mengurangi pelenggaran di jalan. Jadi terkait tilang ya, untuk elektronik itu sangat bagus sekali, bermanfaat sekali, karena itu untuk meningkatkan kesadaran tanpa ada polisi yang bertugas. Jadi itu bagus banget sih untuk programnya. Biasanya orang kan kalau pakai helm itu kalau ada polisi doang atau di jalan-jalan gede doang, kalau di adanya tilang elektronik itu orang makin takut gitu untuk nggak pakai helm gitu, jadi meningkatkan sih. Ya pemirsa, Polda Metro Jaya telah mengerahkan sebanyak 2.939 personel gabungan, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP dalam operasi kewilayahan Keselamatan Jaya 2024 yang akan digelar selama 14 hari, yakni dimulai pada Senin 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Dalam operasi ini, Polda Metro Jaya mengoptimalkan tilang elektronik baik statis maupun mobile dengan berfokus kepada 11 sasaran pelenggaran utama, diantaranya yaitu pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, kemudian berkendara di bawah umur, dan kemudian pengendara motor yang berboncengan lebih dari satu orang, lalu pengendara motor yang tidak menggunakan helm SNI, dan pengendara mobil yang tidak menggunakan seatbelt, lalu berkendara dalam pengaruh alkohol, dan berkendara melebihi batas kecepatan dan peraturan lainnya. Wakapolda Metro Jaya, Brigjenpol, Suyudi Aryo Seto mengatakan, diadakannya operasi keselamatan Jaya ini yaitu sebagai bentuk kepedulian polisi terhadap masalah berlalu lintas. Dan berikut pernyataan lengkap dari Wakapolda Metro Jaya, Brigjenpol, Suyudi Aryo Seto. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 14 hari, dari tanggal 4 Maret sampai dengan 17 Maret 2024. Ada pun kegiatannya yang mengedepankan upaya-upaya edukasi, preemptif dan preventif kepolisian, dan juga tentunya penegakan hukum. Dengan cara mengoptimalkan atlet atau tilang secara elektronik, tentunya kita akan melaksanakan kegiatan ini secara terpadu, dan kami mohon dukungan dari segenap masyarakat khususnya di Jakarta, agar dapat menghargai petugas kami di lapangan, dapat bekerjasama, dan kami berharap dalam kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam hal berlalu lintas. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Incatan Asia, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV.